Riwayat Hidup Singkat Prof. Dr. Ahiruddin SSI-MSI Prof. Dr. Ahiruddin SSI-MSI Lahir di M. Rekam, Sulawesi Selatan Pada tanggal 7 September 1966 Putra bungsu dari pasangan almarhum Bapak Haji Mandu Bin Jidda Dan almarhumah Ibu Haja Haliman Binti Kant Prof. Ahiruddin menikah dengan Dr. Titin Yudistita Pada 15 Juli tahun 2000 Dan memiliki 5 anak Prof. Ahiruddin menempuh pendidikan di SDN 59 Noling Kabupaten Luhu SMPN 1 Buah Konran Kabupaten Luhu SMP Muhammadiyah 1 Makassar Dan SMA Negeri 1 Makassar Kemudian menyelesaikan sarjana sains Di Universitas Hasanuddin Makassar Lulus tahun 1993 Magister Sain di ITB Bandung Lulus tahun 1997 Dan Doktor Teknik di Universitas Indonesia Lulus tahun 2007 Prof. Ahiruddin Menjadi dosen tetap pada Departemen Fisika FNIPA IPB Sejak tahun 1998 Dan diangkat sebagai guru besar tetap FNIPA bidang fisika Sejak 1 Oktober 2021 Prof. Ahiruddin Pernah mengembang Amanah sebagai ketua program studi S2 Biofisika Departemen Fisika FNIPA IPB Sekretaris Departemen Fisika FNIPA IPB Dan ketua Departemen Fisika FNIPA IPB Saat ini beliau sebagai kepala divisi Biofisika Departemen Fisika FNIPA IPB Sebagai dosen IPB Prof. Ahiruddin mengampu sejumlah mata kuliah Untuk program S1 sampai S3 Mulai dari mata kuliah dasar hingga lanjut Sampai saat ini Prof. Ahiruddin Telah luluskan 202 mahasiswa S1 45 mahasiswa S2 Dan 6 mahasiswa S3 Prof. Ahiruddin aktif melaksanakan Kegiatan penelitian di bidang material Dan piranti maju Dengan pendekatan nanoteknologi Yang didanai oleh berbagai subet Termasuk Ristek Diktik Prof. Ahiruddin aktif mempublikasikan Karya ilmiah Yang menghasilkan 62 dokumen Terindeks Skopus Dan saat ini memiliki H-indeks Google Scholar 11 H-indeks Skopus 8 Dan nilai skor Sinta 38,26 Prof. Ahiruddin juga telah menghasilkan Tiga patent yang telah mendapatkan Perlindungan dari Menteri Hukum Dan Hakkasasi Manusia Republik Indonesia Prof. Ahiruddin aktif memberikan Pelatihan dan motivasi kepada guru Dan atau siswa SMA, MA Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Terutama mata pelajaran fisika Sebagai bagian dari kegiatan pengertian Pada masyarakat Di samping itu Prof. Ahiruddin turut aktif Sebagai pengajar pelatihan FGD dan pembicaraan Atau arah sumber berbagai kegiatan Seminar Workshop Beliau juga aktif menjadi juri Di berbagai kompetisi tingkat nasional Prof. Ahiruddin berkomitmen Mengembangkan diri Dengan mengikuti seminar workshop Di tingkat nasional dan internasional Serta berperan dalam Organisasi Keilmuan Profesi Physics Society of Indonesia Dan Masyarakat Biomaterial Indonesia Beliau juga aktif menjalin kerjasama Dengan berbagai universitas Di dalam dan di luar negeri Sebagai salah satu bentuk pengabdian Kepada keilmuan Beliau aktif sebagai reviewer Di berbagai jurnal nasional Yang terindeks SITA Selama melaksanakan amanah Tridharma bergurang tinggi Beliau banyak mendapatkan penghargaan Di antaranya Gold Medal 2021 Japan Design Idea and Innovation Expo Peraih Inovasi Prospektif Program Komersialisasi Inovasi 2017 109 Inovasi Indonesia 108 Inovasi Indonesia Anugerah Panglima TNI Pada tahun 2014 Dan Satya Rencana 10 Tahun Pada 2011 Demikian riwayat hidup singkat Prof. Dr. Ahiruddin SSI MSI Yang aman pembelajar Prof. Dr. Ahiruddin Sajana Science Magister Science Saya persilakan untuk menyampaikan Orasi ilmiah Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Rektor IPB Ketua dan anggota Majelis Wali Amal IPB Ketua dan anggota Dewan Kurbisar IPB Ketua dan anggota Senata Kelib IPB Para Wakil Rektor Kepala IPBM Dekan Wakil Dekan Direktur Kepala Pusat Ketua Departemen Dan Pejabat Struktural lainnya di IPB Para dosen Tenaga Kependidikan Mahasiswa dan alumni IPB Keluarga Tercinta Kerabat Sahabat Dan segenap undangan yang saya hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji syukur kita panjatkan Kariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas alamat dan karunianya Sehingga kita dapat mengikuti orasi ilmiah Guru Saripi Bibi hari ini Dalam keadaan sehat Salawat dan salam Semua Allah Menimpahkan Kepada Nabi Muhammad S.A.W Keluarga Sahabat Dan seluruh pengikutnya Alhamdulillah Pada kesempatan ini Saya mengucapkan terima kasih Atas kesediaan Bapak dan Ibu Yang telah menghadiri acara ilmiah hari ini Dengan memohon Bidah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Isingkan saya sebagai guru besar Tetap pada Fakultas Mimpah Bidang Fisika Untuk menyampaikan waras ilmiah saya Dengan judul Explorasi Biomasa Melalui pendekatan nanoteknologi Untuk penyediaan material Dan piranti maju Materi orasi ini Sebekan besar diperoleh Dari hasil penjagaan saya Bersama tim Masa bimbingan dari 1 sampai 3 Serta kolega sama dosen IPG Dan 2 IPB Sejak tahun 2000 Temu orasi ini disampaikan Untuk memberikan perspektif baru Tentang penyediaan materi Material dan piranti maju Berbasis biomasa Dengan pendekatan nanoteknologi Hadirin yang terhormat Nanoteknologi merupakan pendekatan baru Dalam raya kayasa Dan mengontrol ukuran materi Dalam rentang 1 sampai 100 nanometer Nanoteknologi menghasilkan nanomaterial Yaitu material yang setidaknya salah satu dimensinya Berukuran kurang dari 100 nanometer Pada rentang dimensi tersebut Tercipta sifat dan fenomena unik material Yang melahirkan teknologi baru Dengan keunggulan yang belum pernah ada sebelumnya Fenomena unik nanomaterial Hanya bisa dijelaskan dengan mekanika kuantum Salah satu pendekatan yang digunakan Adalah model partikel dalam kotak Dimana nanopartikel memiliki level-level energi elektronik Yang tidak kontinu tetapi diskret Akibat kungkungan fungsi gelombang elektronnya Kungkungan kuantum adalah pengurungan spasial Pasangan elektron Hol atau eksiton Dalam satu atau lebih dimensi Dalam suatu material Kungkungan satu dimensi menghasilkan sumur kuantum Kungkungan dua dimensi menghasilkan kawat kuantum Dan kungkungan tiga dimensi menghasilkan titik kuantum Titik kuantum atau kuantum dots Adalah partikel yang mengalami kungkungan pada ketiga dimensinya Disebut juga nanopartikel Celah kita energi titik kuantum Meningkat seiring berkurangnya ukuran partikelnya Sehingga emisi dan absorsinya berkeser ke arah spektrum biru Material titik kuantum telah diaplikasikan pada berbagai teknologi Di antaranya adalah teknologi kuantum LED TV Yang memiliki resolusi dan tingkat kontras warna yang tinggi Hadirin yang saya hormati Biomasa adalah material berasal dari tumbuhan atau hewan Yang mengandung berbagai jenis mineral dan senyawa organik Ketersediaan biomasa yang berlimpah di alam Sangat berpotensi sebagai sumber nanomaterial Untuk diranti maju berteknologi tinggi Nanomaterial berbasis biomasa yang telah kami kembangkan Di antaranya adalah titik kuantum karbon Dimana gugus-gugus fungsi pengesun titik kuantum karbon Menentukan sifat uniknya Seperti fotoluminesensi yang kuat Yang berpotensi diaplikasikan pada banyak bidang Sifat fotoluminesensi titik karbon dari bubuk daunkeh Yang disintesis dengan metode aplasi laser Terlalu diujikan sebagai agen pencitraan pada ikan zebra Hasilnya memperlihatkan bahwa titik karbon Dengan ukuran partikal rata-rata 6 nanometer Mampu berdipusi dan berproresensi dengan baik Di dalam tubuh ikan zebra Sehingga berpotensi tidak diresen pada bidang medis Sifat fotoluminesensi titik karbon juga diaplikasikan sebagai sensor glukosa Kombinasi titik karbon dari skampadi dan asam porat Mampu merespon keharian glukosa dalam larutan Alat ukur glukosa yang kami kembangkan Menggunakan prop titik karbon asam porat Memperlihatkan hasil yang sensitif Terhadap glukosa pada konsentrasi rendah Dalam bidang lingkungan Telah diujikan titik karbon dari air kelapa Yang disintesis dengan iradiasi gelomba mikro Sebagai sensor fluoresensi bagi ion logam FW13 dengan sensitifitas yang baik pada konsentrasi rendah Titik karbon dari buku kopi diametode ultrasonip juga telah dimanfaatkan Untuk meningkatkan aktivitas fotokatalitik nanopartikel Sengoksida dalam mendegradasi limba birometilen Kombinasi heterostruktur nanopartikel Sengoksida titik karbon Memiliki kemampuan mendegradasi birometilen Empat kali lebih tinggi dibandingkan hanya dengan material tunggal Sengoksida sebagai fotokatalis Hadirin yang terhormat Pembaatan nanomaterial biomasa Juga telah kami kembangkan dalam bidang optoelectronika Yaitu material berpendar Yang memancarkan cahaya akibat Menyerap energi radiasi yang datang Setelah serangkaian proses transfer energi Kami telah mengambangkan nanopartikel hidroksi apatit Dari tulang ikan tuna melalui metode hidrotermal Hidroksi apatit ini berperan sebagai inang atau host Yang ditampahkan dengan unsur tanah jarang Euribium Untuk membentuk material berpendar Hasilnya hidroksi apatit tulang ikan tuna teraktivasi Euribium Memperlihatkan pemandaran yang kuat pada spektrum merah Sehingga berpotensi sebagai peranti optoelectronik Pada dioda atau mancar cahaya atau LED Eksplorasi biomasa dengan pendekatan nanoteknologi juga kami lakukan Untuk menghasilkan material dielektrik raksasa Atau jalan dielektrik Kalsium kapar titanat Yang memiliki konsanta dielektrik tinggi Sumber utama kalsiumnya diambil dari jangkan telur Hasil memperlihatkan adanya karakteristik dielektrik raksasa Dengan konsanta dielektrik atau permitivitas relatif Di atas 3000 Yang mirip dengan sampel kalsium kapar titanat Yang ditinsintesis dari bahan komersial sintetik Selain itu Kami juga telah mengembangkan Material dielektrik kalsium titanat Berbasis jangkan telur Sebagai sumber kalsium Dengan nilai konsanta dielektrik yang tinggi Pengembangan material penyerap gelombang mikro Berbasis bahan alam dan biomasa Juga telah dilakukan Untuk mendukung teknologi seruman berbasis radar Penelitian yang telah dikembangkan Berbasis biopenmer ketosan Hasilnya menunjukkan campuran ketosan polifinyal alkohol Secara signifikan Menyerap gelombang radar Paravokensi sekitar 10 GHz Alhamdulillah penelitian ini mendapatkan penganggilan Berupa anugerah panglimat ini pada tahun 2014 Hadirin yang terhormat Dalam bidang konversi energi Kami telah mengembangkan Perangkat pemba energi matahari Atau sel suria berbasis biomasa Kami telah berhasil memodifikasi sel suria fotoelektrokinnya Dengan menggantikan elektrolik cahaya Dengan elektrolik kuasi padat berbasis gel ketosan Sel suria ini menggunakan Semi konduktor sulpida kadmium Sebagai fotoelektrodanya Hasilnya menunjukkan Sel suria ini mampu mengkonversi Ini matahari menjadi energi dengan baik Dalam penelitian selanjutnya Kami telah memodifikasi fotoelektroda Titanium dioxide sel suria fotoelektrokimia Dengan menambahkan pembeka cahaya atau photosynthesizer Sebagai donor elektron Pembeka cahaya yang juga akan adalah Figment atau cyanine Dari buah lampeni Hasil uji menunjukkan Karakterisasi sel suria mengkonversi Energi matahari Dengan kinerja yang menjanjikan Sebagai penutup dari orasi ilmiah salia Kandungan mineral dan senyawa-senyawa organik Di dalam biomasa Berpotensi untuk digambangkan Menjadi material maju Yang dapat diterapkan Dengan berbagai fungsi Pada berbagai peranti maju Melalui rekasan anak teknologi Biomasa dapat eksplorasi Untuk menyediakan material-matera maju Dengan sifat dan fungsi baru Yang berpotensi menghasilkan Peranti-peranti maju Material dan peranti maju Berbasis nama material dari biomasa Dapat diaplikasikan pada berbagai bidang Menikuti bidang medis Instrumentasi, lingkungan, pertahanan, dan energi Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Segala puji dan syukur Saya panjatkan hanya Tuhan Allah SWT Yang telah mempahkan rahmat Hidayah dan koronanya kepada kita semua Atas koronianya Saya dapat mencapai posisi Yang terlebih yang berhormat Dan berdiri di sini Menyampaikan orasinya Grup besar di forum yang mulia ini Pada kesempatan yang penuh berkah Ini Perkenankan saya menyampaikan Ucapan terima kasih Kepada pemerintah Republik Indonesia Melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Yang telah menatapkan saya Sebagai grup besar Terima kasih Pada fakultas Mimpah Institut Perdanaan Bogor Sejak tanggal 1 Oktober 2021 Penghargaan dan terima kasih Yang setinggi tingginya Saya sampaikan kepada Rektor dan Wakil Rektor IPB Ketua Sekretaris dan anggota Majelis Walia Amanat IPB Ketua Sekretaris dan anggota Senat Akademik IPB Pimpinan Dewan Purwisar IPB Pimpinan LPBM dan Direkturat SDM IPB Dekan Wakil Dekan IPB Pemperiode 2021-2020 Dan Pemperiode 2015-2020 Ketua Sekretaris dan anggota Senat Akademik IPB Ketua dan Sekretaris dan anggota Depat Pemperiode 2021-2020 Dan Pemperiode 2015-2020 Terima kasih Atas dukungan dan terbesar Khususnya kepada Bapak Apapun Bupuk Dokter Giawis Dalan Yang telah banyak memberikan Pembingan kepada saya Di Depatemen Fisika Kepada guru-guru saya 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 Saya berucapkan terima kasih Dan penghargaan Atas ilmu dan pembingan Yang telah diberikan Terima kasih juga dan penghargaan Saya sampaikan kepada Resensi saya Di perlangsung Desa Fisika Kepada Sasa Mudin Khususnya Profesor Dan Alhamdulillah Dan Alhamdulillah Atas dan Ibu Profesor Dan doa yang tertidak Tidak putus-putusnya Kepada kami anaknya Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan pahala yang berlibat Atas semua amal kebaikannya Saya juga menyampaikan Rasa hormat Dan terima kasih saya Kepada Mertua saya Saya juga menyampaikan Terima kasih yang tak terhingga Kepada keluarga besar Kepada keluarga besar Haji Madu dan Haji Haliman Yang tidak bisa disebutkan Satu persatu Semoga kita semua Dalam lindungan Mas Manu Wa Ta'ala Kepada keluarga besar Malawi Kuling yang Sejakarta Jawa Barat Tanpa terima kasih Atas kebersamaan Dan keluarganya Kepada istri saya Yang tercinta Doktor Pikin Yusinita Ucapan terima kasih Yang tak terbatas Atas kebersamaan Dan pengertiannya Selama mengharuni Suka-duka Batera Rumah Tanpa Kecapaian ini Tidak mungkin terwujud Tanpa dukungan istri Yang selalu setia Mendampingi Kepada putri-putri kami Terima kasih Atas keceriaan Dan kebahagiaan Yang selalu Mengisi hari-hari Kita bersama Terima kasih Juga saya sampaikan Kepada rekan Kekas Seperjuan Di SMA Negeri 1 Makassar Kepada teman-teman Kuliah Di program Sudi Fisika Universitas Sanudin Saya ucapkan Terima kasih Atas kebersamaan Dan dukungannya Kepada mahasiswa Bimbingan S1 S2 Dan S3 Yang tidak bisa Saya sebutkan Satu persatu Saya ucapkan Terima kasih Baiknya Atas kerja keras Dan kerjasamanya Selama ini Kepada tim Persiapan Orasi Ilmiah Dari Departin Fisika Dan seluruh Panita penyelenggara Orasi Ilmi Bimbing Saya sampaikan Penghargaan Dan ucapkan Terima kasih Terima kasih atas Kerja keras Dan dukungan Yang telah diberikan Sehingga orasi Ilmiah ini Dapat terlaksana Dengan baik Terima kasih Dan penghargaan Setinggi-tingginya Kepada semua pihak Yang telah berjasa Dalam perjalanan hidup Dan karir saya Sampai menjadi Guru besar Akhirnya Saya memohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas Agar Senantiasa Diberikan Niat yang lurus Petunjuk Kekuatan Serta keilasan Dalam menjalankan Tugas sebagai Guru besar Dalam mendarma Baktikan ilmu Pada IPB Dan masyarakat Amin Amin Ya Rabbalah Amin Akhir kata Kepada seluruh Hadirin yang telah mengkuti Orasi Ilmiah ini Baik secara luring Mampu undaring Saya ucapkan Terima kasih Semoga orasi Ilmiah ini Beranfaat Untuk kita semua Wabilahin Topik walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih